Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel saya Pianirino di kesempatan kali ini saya mau sharing suatu tempat atau suatu kawasan dimana ini adalah jalan sokat ya sokat ini yang menghubungkan antara Kampung Melayu Majidi dan juga Kampung Ubi ya di sebelah kiri adalah Kampung Melayu Majidi dan di sebelah kanan adalah Kampung Ubi yang menghubungkan dari Batu Lima Tampoi Batu Lima Tampoi Johor Baru ya jadi adalah jalan memotong atau sokat jadi kalau kita tak nak melalui Bandara Johor Baru kita boleh berhenti di melalui jalan ini dan boleh sampai ke Batu Lima ya jadi sangat menghemat massa dan juga biaya ya Oke kita mulakan disini saya berada di Jalan Tampoi yang berada di kawasan di sebelah kanan adalah Taman Gembira dan di sebelah kiri di kanan adalah Kampung Melayu Majidi masih Kampung Melayu Majidi ya sini sudah mau memasuki di pertengahan Taman Gembira Jor Baru Tampoi Johor Baru dan jalan ini adalah jalan yang cukup populer di tahun 90-an sampai 2000 tahun 90-an sampai 2000 ya ini sebab ini jalan yang balan utama untuk memotong dari Bandara Johor Baru menuju ke arah Baja Jorjaya menuju tiram Kota Tinggi dan untuk pergi ke Batu Lima Tampoi Johor Baru dan Plaza Ang sana karena jalan ini jalan yang cukup singkat untuk memperhebat waktu ya di daripada kita kita pergi naik bas ke Bandara Johor Baru cukup lama jadi kita boleh memotong disini dan kita biasanya dulu gitu kita naik deksi ya dari sini ke batu lima atau batu lima ke Kampung Melayu Majidi dan ini para pekerja Indonesia atau para TKI yang dulu di tahun 90-90 2000 atau sampai 2000 HP ya sayang kebanyakan yang populer dari di tahun 90-2000 ya di sini kini memang sangat aman ataupun laluan yang sangat aman untuk mempergi berbegian kemana-mana yakutnya ke daerah yang mempunyai antara daerah kawasan Uludi Ram Jorjaya Kota Tinggi dan menuju ke daerah Sukmudai Senai dan Tampoi karena ini tidak melewati padara Johor Baru dan dan kebanyakan yang melewati jalan ini adalah jalan yang orang yang nak pergi ke pelasang sana ataupun batu lima atau yang dari batu lima menuju ke Kampung Melayu Majidi ke Mubi dan juga ke Jorjaya Kulutira Masai dan sebagainya dia akan memotong pintas jalan ini untuk melalui jalan ini ya dan di sini kita akan naik teksi karena dulu di sini persimbatan teksi masih banyak lagi dan sangat murah ya jadi satu teksi itu ada diisi 4 orang jadi kita bisa untuk biaya tambang perjalanan dari batu lima ke Kampung Uli ataupun batu lima ke Kampung Melayu Majidik dan juga kebalikannya atau dari Kampung Melayu Majidik ke Kampung Uli ke patu lima ataupun pelasang sana oke di sebelah kanan adalah bangunan atau pejabat CIDB atau BBM atau CIDB Jorbaru biasanya dulu kalau kita nak cari surat kemahiran atau pekerja di sini tepat ya dan kita akan terus meluncur ke seterusnya ke arah batu lima batu lima tamboy Jorbaru dan juga jalan karena jalan ini kalau kita terus saja kita boleh tembus atau sampai ke batu lima dan belasang sana mal tampoy Jorbaru selamat menikmati selamat menikmati oke di depan sana adalah persimpangan jalan yang menuju ke kanan adalah ke kempas dan ke kiri adalah ke lakin dan saya sudah potong videonya dan tidak akan terus ke depan meluncur ke patu lima di sebelah kanan ini adalah Taman Seri Bahagia si Taman Seri Bahagia tamboy Jorbaru yang sangat ramai saya tidak sempat mengambil gambar sepatu lima di sebelah kanan di sebelah kanan di sebelah kanan ini adalah Taman Seri Bahagia tamboy Jorbaru dan kita akan terus ke eh eh batu lima dan juga eh eh belasang sana eh 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 oke kita sudah melewati Taman Seri Bahagia Tampojo dan kita akan memasuki Taman-Taman Saralif di sebelah kanan adalah Taman-Taman Saralif Tampojo baru dan di Taman-Taman Saralif ini banyak kemajuan yang sungguh besar membangun dari sini dibangun banyak apartment atau condominium yang sangat banyak dibangun dan sangat cantik dan megah sekali dan di sebelah kanan adalah gede-gede saya saya tidak sempat menengok ke kanan sehari yang lurus belum dan di depan sana juga di Jalan Tampojo ini yang sebelah kiri sudah dibangunkan juga ada shopping center capital city di sebelah kanan sedang dibangun dan ada yang sudah siap adalah di Taman-Taman Saralif adalah apartment dan di sini yang cukup besar dan ramai kemungkinan di yang akan datang akan menolak bangunan tinggi dekat kawasan ini di Taman-Taman Saralif dan sekitarnya dan di sini depan sana adalah yang saya maksudkan adalah bangunan capital city tempat shopping center dan juga department ya bang tapi ada sedikit kendala ya di masa copy ini agak sepi dan masih tutup baru dibuka sekejap dah tutup balik dan saya akhiri video ini sampai di sini saya akan melewati jalan highway basi kudang saya tidak terus ke pelasaan sana ataupun batu lima tempatan boy mengambil jalan yang sokat untuk balik pulang kerja ini cerita dia jadi saya akan ikut bulatan ini belok ke kanan menuju ke jalan highway basi kudang Taman Beling ya jadi jalan ini untuk memintas dari batu lima ke Taman Johor sekitaran untuk memperpendek jangka perjalanan saya jadi saya akan akhiri video sampai di sini dan berjumpa lagi di next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.